diselimutin gitu, aku belum tau kasih ini siapa gitu, sampai pada akhirnya kasih itu menunjukkan wujudnya yaitu Tuhan, Tuhan Yesus. Memilih untuk menganut sebuah agama adalah hak tiap-tiap manusia di muka bumi, termasuk para artis yang kehidupannya tidak pernah jauh dari sorot kamera. Tapi kalian pada tau gak guys, kalau ternyata ada beberapa artis yang pernah menjalani dua ibadah sekaligus. Misalnya ada yang ke masjid, sembari juga ke gereja jika sudah waktunya untuk ibadah. Dan tentunya, mereka melakukan hal demikian karena alasan tertentu. Lalu siapa saja kalau sesuatu artis yang menjalani kehidupan dua agama ini? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 8 artis Indonesia yang jalani kehidupan dua agama. Sandi Awliya Di posisi pertama ada artis cantik Sandi Awliya. Nah, seperti yang kita ketahui, Sandi Awliya terlahir dalam keluarga yang memiliki perbedaan latar belakang keyakinan. Sang ayah adalah seorang muslim alias beragama islam, sedangkan sang ibu adalah seorang nasrani atau beragama kristen. Keberagaman inilah yang membuat Sandi Awliya lantas menjalankan dua ibadah saat kecil. Ia melaksanakan rangkaian ibadah islam seperti sholat dan puasa, dan juga beribadah ke gereja dan merayakan natal. Hingga akhirnya ketika mulai dewasa, ibu satu anak ini memilih untuk memutuskan sendiri agamanya. Pada saat itu, ia memutuskan untuk menganut agama kristen tanpa ada paksaan dari siapapun hingga saat ini. Wah, kedengarannya seru juga ya guys, bisa ngerayain banyak hari raya. Selin Evangelista Di posisi kedua juga ada artis cantik Selin Evangelista. Meski akhir-akhir ini banyak berhembus kabar soal dirinya muwala, karena sering tampil dengan tutup kepala, siapa sangka? Kalau ternyata doi dulunya begitu dekat dengan agama islam. Pasalnya, kakek Selin adalah seorang tokoh pejuang muslim di daerahnya, dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan muslim di sana. Dengan demikian, Selin yang notopennya merupakan penganut agama katolik, banyak belajar soal agama islam. Bahkan yang pernah belajar di sekolah islam, belajar membaca Al-Quran, hingga banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan islam. Kalau udah gini, gimana guys menurut kalian? Banyak cantik banget kan kalau lagi berhijab, kayak udah gak canggung gitu. Nana Mirdad Meski sudah jarang terlihat di layar kaca, namun nama artis Nana Mirdad pasti masih tersimpan jelas diingatan para netizen. Termasuk fakta bahwa ia memiliki suami yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Namun perbedaan ini tak lantas jadi penghalang untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Ditambah lagi, Nana Mirdad juga lahir dalam keluarga yang berbeda keyakinan. Ayahnya adalah seorang muslim, sedangkan ibunya adalah seorang penghalang. Menganut agama Kristen. Nana Mirdad pun akhirnya memilih menjadi Kristen Protestan. Berbeda dengan suaminya yang beragama Kristen Katolik. Perbedaan orang tuanya inilah yang membuat Nana Mirdad sempat menjalani dua agama yang berbeda sekaligus semasa kecil. Wah, kalau gini mah bukan dua lagi ya guys. Udah bisa jalanin tiga agama ini mah kalau ditambah dengan agama suami. Soalnya kan hidup bareng pasti ada momenemenin gitu ya kan guys. Naishila Mirdad Sama dengan sang kakak, Naishila Mirdad juga menjadi salah satu artis yang pernah menjalankan dua ibadah agama yang berbeda sekaligus. Meski sudah menetapkan hati untuk menjalankan agama Kristen sepeduhnya, beberapa kali wanita yang akrab di sahapan Nai ini juga terciduk membagikan momen lebaran bersama keluarganya. Iya, emang sih guys papanya merupakan seseorang yang beragama Islam. Namun dari postingan perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, banyak netizen yang berspekulasi apakah Naishila masih beragama Kristen atau menjadi seorang mualap. Hmm, emang netizennya guys apa aja dikepoin. Eh, tapi dilihat-lihat tembaknya emang cocok banget loh jadi muslim. Apalagi kalau pakai kaftan Hari Raya. Kayak ada manis-manisnya gitu deh, iya kan? Deddy Kobuzar Deddy Kobuzar saat ini memang sudah berpindah keyakinan dari yang dulunya seorang Nasrani menjadi seorang muslim atau beragama Islam. Tapi jauh sebelum dirinya memutuskan mualap, ternyata Om Deddy sudah banyak menjalankan ibadah-ibadah Islam loh guys. Momen tersebut yakni ketika dirinya masih bersama dengan sang mantan istri yakni Kalina Oktarani, yang notabene adalah seorang muslim. Bahkan diakui oleh Om Deddy sendiri bahwa dirinya sudah lama mempelajari agama Islam dengan mengikuti pengajian Aajim ketika masih beragama Nasrani. Masya Allah, kita doakan semoga istiqomah selalu ya Om Ded. Salma Fina Sunan Jika mendengar nama Salma Fina Sunan, pasti kalian bakal teringat dengan kejadian beberapa tahun silam akan dirinya yang menghebohkan publik. Mulai dari pernikahannya dengan seorang ustad muda, lalu gak lama bercerai, membuka hijab, hingga belak-belakan mengaku murtad, alias keluar dari agama Islam, dan menganut agama Kristen. Sederet kasus Salma Fina ini tentu menarik perhatian banyak orang, apalagi ia adalah anak dari seorang pengacara terkenal. Namun meski sudah murtad, ternyata wanita yang akrab di sapa Alma ini mengaku masih menjalankan serangkaian ibadah Islam loh guys. Misalnya dengan menyembeli hewan ketika idul adha, atau yang dikenal dengan istilah berkorban. Hmm, kalau gini kira-kira gimana ya hukumnya dalam agama Islam? Asmiranda Next, ada artis cantik Asmiranda, yang tak lain adalah istri dari aktor tampan Jonas Rifando. Seperti yang kita ketahui nih guys, pernikahan kedua sejual ini juga sempat diterpa isu-isu miring, karena perbedaan keyakinan di antara keduanya, di mana Anda beragama Islam dan Fano beragama Kristen. Perbedaan keyakinan ini membuat Fano rela menjadi mualaf dan menikahi Anda secara Islam. Namun siapa sangka belakangan beredar kabar bahwa Fano kembali menganut agama Kristen, begitu pun dengan istrinya. Hal hasil, keduanya melangsungkan pernikahan kembali secara Kristen. Nah, baru-baru ini Asmiranda membuat pengakuan yang mencengangkan, bahwa ia sudah tertarik dengan Kristen jauh sebelum dirinya dekat dengan Jonas Rifando. Bahkan ia sudah banyak belajar agama Kristen ketika masih menjadi seorang Muslim. Dengan demikian, itu berarti Doi udah menjalankan dua agama sekaligus kan guys? Alis Norin Terakhir ada Alis Norin. Artis cantik satu ini juga terlahir dari orang tua dengan keyakinan yang berbeda. Ayahnya adalah seorang penganut agama Kristen, sedangkan ibunya adalah seorang penganut agama Islam atau Muslim. Dari perbedaan inilah, Alis Norin akhirnya menjalani dua agama sekaligus saat kecil. Dalam sebuah wawancara, ia pernah mengaku menjalani seluruh rangkaian ibadah dari dua agama orang tuanya. Ibadah ke gereja, natalan, sambil lebaran, sebelum akhirnya mantap memilih memeluk agama Islam di usianya yang ke-20 tahun. Ia juga mengaku merasa lebih banyak mendapat berkah saat sedang melaksanakan sholat. Masya Allah, semoga istiqomah selalu ya mbak cantik. Nah, selain yang Mimin sebutin tadi, ada lagi gak artis lain yang menjalankan dua agama sekaligus? Kalau kalian ada tambahan, tuliskan di kolom komen ya. Thank you, Abed Lovers!